Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Enda Di video kali ini saya mau share Bagaimana caranya membuat Polarok tartan Modelnya seperti ini Karena banyak yang minta Polarok seperti ini Perhatikan baik-baik model roknya Paham ya Di sini Di sini ada dalamannya Warna hitam Terus ini ada yang luarnya Ini ada dua lapis Roknya ada dua lapis Dapat perhatikan lagi Biar nanti Tidak Keliru ya Nah, ada dua lapis Di sini perhatikan baik-baik Di sini agak panjang Pendek, panjang, pendek Nah, perhatikan Sudah? Pertama kita buat Pertama kita buat Bagian Rok yang hitam dulu ya Rok yang hitam ini Kita buat dulu Di sini saya Menggunakan Ukuran Patung saya Patung yang hitam itu Yang sudah Diukur Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa pola dasarnya kita diplak terlebih dahulu ya teman-teman ini adalah pola dasar depan ya nanti kita kembangkan dulu ya Nah seperti ini di sini kolorannya full ya nah ini kolorannya full caranya gimana nah seperti ini aja sebentar ya jadi nanti kita enggak usah pakai kuknat nah gini aja ya caranya debak disini kita tambahkan ya agar nanti bisa berkerut dan bergelombang ya berkerut dan bergelombang seperti ini ya kita nanti mau kerutnya ini banyak atau sedikit ya tergantung selera ya disini kalau mau banyak kita tambahkan kerutannya itu lebih banyak ya di sini saya menambahkan kerutannya itu 15 cm dari samping di sini ya Nah nanti teman-teman kalau mau lebih banyak boleh 20 cm boleh ya di sini saya pakainya 15 aja ya Nah sampai di sini kita ukur lurus ya di sini ya nah terus disini kita luruskan dulu nah seperti ini ya kita garis lurus saja ya di sini karena ini colorful ya koloran full nah ini kan kolornya full ya kolornya ya full kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya kita bikin pola terap bagian dalamnya dulu ya nah disini kita garis pertolongan aja seperti ini ya teman-teman nah terus kita kembangkan ya kita kembangkan disini kita kembangkan sekitar 5 atau 8 cm boleh ya di sini saya pakai 8 cm ya biar sedikit mekar nah seperti ini aja ya kalau kotak aja boleh nggak boleh tapi kan nanti mekarnya kurang bagus ya kalau cuma kotak aja gini nanti mekarnya kurang bagus ya nah seperti ini aja terus di sini kita naikkan sedikit ya biar nanti bentuknya cantik ya sekitar 1 atau 2 cm saja biar nah seperti ini ya kalau sudah pintar boleh ya motong langsung di kain kalau belum paham bikin polanya dulu ya bikin polanya dulu daripada nanti batal kalau kainnya sudah digunting kita nggak bisa mengembalikan kain menjadi utuh lagi ya nah seperti ini ya nanti kita motong di kainnya disini lipatan kain ya disini lipatan kain ini pola bagian dalam ya pola bagian dalam ya pola rop bagian dalam ya pola rop bagian dalam kalau sudah nanti kita bikin pola ropnya yang bagian luar ya nah sebentar nih nah perhatikan dulu ya bagian luarnya seperti ini sudah 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 ada tiga bagian ya ini ya di depan 123 ya nanti yang belakang juga 123 itu ya nah disini kita kita lipat dulu nih kita lipat dulu agar nanti kita bisa membagi membagi sekarang kita bikin pola bagian luarnya ya perhatikan lagi ya baik-baik biar tidak lupa satu dua tiga ya di sini ada tiga ya nah nah untuk bagian luarnya kita lipat ini dulu ya seperti ini di lipat ini ya Nah ini kita lipat dulu di sini nah seperti ini di lipat dulu biar membagi kita ταi kita scra dengan ukuran yang sama aja ya dulu ya biarCómo enggak bingung A Point Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau sudah seperti ini, kelihatan enggak ya? Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Di sini tadi kan agak mekar, di sini juga agak mekar ya. Jadi, yang di sini nanti kita buat agak mekar juga ya. Nah, supaya tidak bingung ya. Kita gunting aja dulu seperti ini. Nah, kalau sudah nanti di sini dimekarkan sedikit-sedikit ya. Buat boleh agak lebar atau sedikit juga enggak apa-apa ya, biar nanti bisa gelombang ya. Nah, seperti ini ya. Dibuat mekar dulu nih. Dibuat mekar. Dibuat mekar. Dibuat. Dibuat mekar dulu yang sebelah ini ya. Ditempel seperti ini ya. Ditempel. Nah, ditempelkan dulu biar. Dibuat mekar. Kalau belajar harus sabar ya. Pelan-pelan. Gak usah terburuk dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bagiankan. Nah, di sini kita miripin aja ya. Kita kejarkan satu aja, gak apa-apa. Nanti dipotong jadi tiga bagian untuk depan, tiga bagian untuk belakangnya. Seperti ini. Bentar, di pekarkan dulu ini ya. Nah, ini di mekar kan ditambah ya. Boleh 5 cm ya. Atau 6 cm juga boleh ya. Terserah. Kalau gak mau terlalu lebar ya. Nah, gitu. Terus dihubungkan di atas diri ya. Nah. Itu ya. Nanti kan jadinya bagiannya ini nanti tiga bagian depan dan tiga bagian belakang. Nah, ya. Atau kita samakan ini untuk mengembangkan sampingnya tadi ya. Nah, ini. Ini kan. Nah, ini. Disamakan. Nah, ini. Kita disamakan agak biar agak kembang. Ya. Nah, jadinya kan sini dan sini nanti mekarnya itu sama ya. Nah, seperti ini. Kita gunting dulu. Nanti baru dibuat ya. Terang perinnya. Ini kerut-kerutnya. Nah. Ini kerut-kerut ya. Ini ya sambungan kerutnya ya. Nah, kita gunung dulu nih. Kalau tidak paham, ditanyakan ya. Kalau tidak paham. Nah, setelah itu disini nanti kita gambar. Kita gambar ya. Ini. Ini. Perhatikan lagi nih. Nah, ini. Ini dari atas ya. Dari atas kita naikin nih. Naikin. Nah, sedikit. Terus ini agak panjang ya. Terus disini juga. Nah, disini nih. Nah. Ini. Terus disini agak panjang nih. Nah. Ya. Nanti kita bagi ya. seimbang gitu ya. Agar tidak jelek nanti ya. Nah. Misalkan nih. Ini. Disini. Nah. Kita bisa naikkan 10 cm ya. Nah. Gini. Terus yang di atas ini. Bisa kita naikkan 2 kali lipat gitu. 20 cm. Nah. Nah. Disini. Atau lebih juga gak apa-apa ya. Nah. Disini. Nah. Setelah itu di garis. Ini. Garis ya. Nah. Nah. Seperti itu. Nah. Terus disini nanti di ukur. Nah. Garis. Disini ya. しょう. Sehingga kita bisa turunkan. Turunkan ya. Disini. Sampai batas tanggul 1. Itu ya. Ini. Lebih ke bawah sedikit lah. Sekitar 18 cm ya. Nah. Begini. Nah. Nanti kita ukur disini. Bisa makan ya. Nah. Begini. Nah. Disini ya. Terus bisa makan, disini. paham ya nah seperti ini nah kalau sudah nanti disini kita panjangkan ini ya biar nanti bisa dikerut nah ini kan ada kerutannya nah maka disini kita sambung ya biar nanti bisa dikerut kerutannya mau sedikit atau banyak nanti tergantung selera ya kalau mau kerutannya banyak bisa diukur dua kali atau kerutannya sedikit boleh ya kalau ini saya bikinnya enggak terlalu banyak ya kerutannya nah kalau sudah ini dilanjut nih ya dilanjut dipanjangkan nah seperti ini bun kenapa enggak langsung kotak aja gitu ya misalkan nih kenapa enggak langsung kotak aja kalau ini misalkan kotak nanti bentuknya enggak bisa gini ya ini kan bentuknya nyerong ke atas ya nah ini kan kerutannya enggak terlalu banyak ya kita bisa kurangi sedikit ya disini kita kurangi sedikit ada dua per tiga nya ya nah ini ya gitu atau separohnya kalau misalkan kerutannya enggak mau terlalu banyak pun separoh aja boleh ya misalkan ini nah ini separohnya berapa ini nah separohnya disini kita ukur separohnya aja boleh nah ini enggak enggak usah dilebihin ya boleh nah kalau sudah di nah seperti ini jadi jadi nanti polanya akan seperti ini ya disini kita putih ini ya sudah jodoh nah ini nanti buat 6 lembar berarti ya nah ini 1 2 3 untuk depan 1 2 3 lagi untuk belakang ya nah ini nanti kan jadinya seperti ini ya cuma ini kan seperempatnya aja nah seperti ini nah sudah jadi ya polanya ya nanti yang ini yang bagian dalam ya kita potong dengan lipatan kain ya itu dengan kain yang dilipat ya kita potongnya 2 kali nanti jadinya 2 lembar ya dengan lipatan kain ya jadi nanti 2 lembar ya terus untuk yang bagian luar ini ya ini nanti jadinya ya nanti motongnya itu jadinya 3 lembar untuk depan 3 lembar untuk belakang jadinya nanti 6 lembar ya 6 lembar gitu paham ya nah nanti kan ini dikerut ya saat kita memotong jangan lupa untuk menambahkan kampu jahitan nah ini nanti dikerut ya masing masing nanti ini kan 6 lembar ya semua dijahiti semua dikerut ya kan agak 6 ya nah kalau sudah dikerut seperti ini kan nyatu nih ya kalau sudah nyatu nanti digabungkan disini digabungkan gitu terus terusnya ya kalau belum paham baiklah besok dilanjut kembali ya untuk memotongnya ya nanti sesekali kita akan praktek penjahit ya sekali kita praktek nanti sambil bikin-bikin pola lainnya ya kalau praktek gak bisa tiap hari ya nanti jarang-jarang kita praktek ya baiklah sampai disini dulu nanti kita sambung lagi dengan tutorial berikutnya sampai jumpa assalamualaikum